Hey guys, balik lagi di episode 12, apa bahasa Inggrisnya? Kita mulai langsung aja ya. Kata pertama adalah borong. Jadi borong itu bahasa Inggrisnya adalah to buy in bulk, or buy in large quantities, bulk buying, atau stockpiling. Jadi contohnya, emangnya kalau borong beneran bikin hemat ya? This bulk buying really save you a lot of money. Banyak orang yang borong makanan di supermarket untuk bersiap-siap menghadapi virus corona. A lot of people are stockpiling food to prepare for the corona crisis. I think bulk buying, a lot of people do monthly grocery shopping, or they buy in bulk. Yang kedua adalah nyicil. Jadi nyicil ini ada dua konteks, nyicil belajar sama nyicil pembayaran. Jadi nyicil dalam konteks nyicil belajar, itu bisa spacing out study sessions, atau space your study sessions, atau study a little bit each day. Jadi contoh, makanya lain kali kalau ujian, kalau belajar nyicil, jangan SKS mulu. That's why next time, if you want to prepare for an exam, make sure to space out your study sessions instead of cramming it the night before. Study a little bit each day for a couple weeks, rather than, you know, for hours on end for one day. The most effective way to really learn something is to space out your studying over time. Cramming itu SKS, to cram the night before the exam. Sistem kebut sebalam sebelum ujian, gitu kan. My personal experience every time that I've crammed for exam. Kalau nyicil untuk konteks bayar, itu bisa pay in increments, atau pay in installments, atau pay a bit at a time. Pay a little bit at a time. Sama kayak belajar, study a little bit each day. Pay a bit at a time, gitu. Aku dapet banyak message, Hei kak, buat online course-nya bisa bayar nyicil nggak? Aku lagi nggak ada dana, gitu. Hey, Naila, is it possible to pay your online course and installments because I don't have a lot of money? Jawabannya nggak maaf, aku belum install sistem buat nyicilannya. Tapi, yes, pay in installments, atau pay in increments. Ya, mumpung sekarang kita lagi ngomongin tentang online course, aku pengen ngasih tau kalian yang nggak tau, kalau aku ini punya online course, di mana aku ngajarin kalian gimana untuk belajar bahasa Inggris secara autodidak. Jadi, di online course ini, aku nggak ngasih kalian materi bahasa Inggris buat dipelajari, tapi aku lebih ngasih lihat kalian cara gimana belajar bahasa Inggris secara autodidak lewat konten-konten yang menurut kamu itu fun, yang sesuai dengan hobi atau kegamaran kamu sendiri. Jadi, aku tuh lebih ngasih kalian proses step-by-stepnya untuk bisa belajar bahasa Inggris sendiri lewat konten-konten yang ada di internet. Dan kebanyak course ini nggak gratis, kalau misalnya kalian pengen tau lebih tentang online course ini, kalian bisa ke www.nailafarhana.com slash course. Aku akan taruh di description box. And, kita balik lagi ke videonya. Big e-commerce companies allow customers to pay in increments. Perusahaan e-commerce yang besar-besar itu membolehkan pelanggan untuk bayarnya ngicil. Bayar cicilan. Ya kali dah. Jadi, di episode sebelumnya, aku thank you a lot buat ke kalian yang udah bales komen aku. Aku tanya ke kalian, ya kali dah itu artinya apa sih? Dan aku tau sekarang bahasa Inggrisnya apa. Jadi, ya kali dah itu kan kayak semacam ungkapan buat menyangkal gitu kan. Jadi, salah satu dari kalian ngasih contoh begini. Gila, besok ulangan matik ya? Ya iya, tapi kan otak lo kalkulator. Terus, orangnya bilang, ya kali dah. Kayak, oh crap. Is our math exam tomorrow? I didn't know. Yeah, but you know, you're like a walking calculator. I wish. Yeah, right. Gitu. Jadi, bahasa Inggrisnya kayak, kalau nggak, I wish. Yeah, right. Ada contoh lagi. Jadi, kita boleh makan gratis kalau kita abisin tiga piring sekaligus. Tiga mangkok sekaligus. Ya kali dah. Okay, so we're allowed to eat for free if we finish three bowls at once. We are right. As if that was gonna happen. As if that was gonna happen. You wish. I wish. Gitu. This is something I've wanted since I was a little girl. You bought Sean Cassidy. No, I wish. Jangan ikut campur. Stay out of this. Don't meddle in other people's business. Atau don't meddle with other people's business. I think it's better if you don't meddle with other people's business. It's better if you don't get involved in other people's business. Okay, itu masalah mereka. Gue nggak mau ikut campur. It's their problem. I don't want to get involved in this. Atau nggak. It's their problem. I don't want to be a part of this. I don't want to meddle with this. Next one adalah ribet atau rempong. Jadi, ribet ini ada dua konteks kan. Konteks di mana kamu itu pengen menjelaskan kalau seseorang itu ribet. Jadi, bilangnya kayak, Ah, si ini nih ribet banget. Itu bilangnya complicated. Tapi kalau misalnya kamu bilang ribet, kalau misalnya ada masalah yang repot atau ada kalian harus ngelakuin sesuatu yang ribet banget, yang rempong, yang repotin gitu. Itu namanya a hassle. Contohnya begini. Why do we need to ask for his permission? He's gonna make it complicated. Kita ngapain sih minta izin ke dia? Dia bakal bikin ribet gitu. Dia tuh bakal bikin ini semua ribet. Atau kan misalnya kayak, Dewi itu orangnya easygoing atau orangnya supel dibanding kakaknya yang ribet. Dewi is an easygoing person compared to her sister that is super complicated. Compared to her sister that's a bit more complicated. Compared to her complicated sister. Jadi untuk mendeskripsikan seseorang, itu bilangnya complicated. A complicated person. Orang yang ribet. Orang yang rempong. Tapi kalau misalnya pengen situasi yang ribet, itu bilangnya a hassle. Misalnya kayak, aduh males banget untuk daftar credit card. Gue harus kasih dokumen ini. Itu males lah ribet gitu. Like, what? In order for me to register for a credit card, I need this and that document. What a hassle. Hey, did you apply for financial aid? Nah, I don't really want to. The process is way too complicated. The process is such a hassle. Eh, lo udah daftar beasiswa belum? Nggak ah, prosesnya ribet banget. Prosesnya rempong. Prosesnya rumit gitu. The process is so complicated. It's such a hassle. Gitu. Next one adalah, Aku baru tau. Mungkin banyak dari kalian yang akan nebak, kalau aku baru tau itu adalah, I just knew, tapi harusnya I just found out. Jadi, I just knew sama I just found out itu, dalam bahasa Indonesia sama-sama. Aku baru tau, gue baru tau, tapi konteksnya beda. Kalau I just found out itu, itu tuh, kamu bilang saat kamu itu baru mendapatkan sebuah keterangan. Misalnya kayak, Oh, I just found out that Budi is the son of the headmaster, of the principal. Oh, gue baru tau, kalau Budi itu ternyata anaknya capsack. Kalau abisnya kamu, kamu juga bisa bilang, Aku baru tau, pakai I just knew. Jadi kayak, I just knew that Budi was the son of the headmaster, of the principal. Itu kamu dalam bahasa Indonesia tuh kesana kayak gini, Tuh kan gue udah tau, kayak gue tuh udah tau dari dulu, kalau Budi itu anaknya capsack. Kayak kamu tuh udah, udah menduga, kan, dan kamu, tebakan kamu tuh bener. I just knew that Budi is the son of the capsack. Jadi, I just knew itu tuh kayak, Tuh kan gue udah tau, I just knew he was the son of the headmaster. Kalau I just found out, Oh, gue baru tau, Budi itu anaknya capsack. Oh, I just found out that Budi is the son of the capsack. Contoh kedua, I just found out that the malls were closed during the pandemic. Gue baru tau mall-mall Jakarta itu pada tutup saat pandemi. Kalau kamu bilang, I just knew that the malls would be closed during the pandemic. Gue udah tau, gue udah duga, kalau mall-mallnya tuh pasti bakal tutup saat pandemi. Jadi, make sure kamu tau perbedaan I just knew sama I just found out. I just knew God wanted me. I just knew right there, I can't do it. I can't do it. I just found out that I could be happy without all of that extra stuff. Oke guys, jadi itu aja buat minggu ini. Semoga kalian suka dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Bye! Sub indo by broth3rmax